Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ba'umuslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari, Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab ketiga, babnya bab ketujuh, yaitu tentang Yaitu bab menjelaskan tentang munawalah dan penulisan ilmu oleh ahlinya yang dikirimkan ke berbagai negeri Pada bab ini, Imam Bukhari mau menerangkan kepada kita tentang satu metode pembelajaran Tentang satu metode penyampaian ilmu, yaitu metode tertulis atau menyampaikan ilmu, menyampaikan hadis, menyampaikan riwayat dengan cara ditulis Nah tentu seperti biasa syarat dan ketentuan berlaku dan seperti biasa pura banyak perbedaan pendapat para ulama Di sini disebut Al-Munawalah dan Mukatabah Al-Munawalah itu apa? Al-Munawalah itu contohnya begini Misalnya saya punya buku Karangan Kemudian buku Karangan ini saya kasihkan kepada seorang murid sambil berkata Muridku ini buku Karangan saya, silahkan riwayatkan ilmu saya berdasarkan buku ini Itu Al-Munawalah satu Atau sebaliknya, murid misalnya jalan-jalan ke toko buku, nemu buku saya Lalu murid tersebut datang kepada saya Lalu meminta izin, istilahnya itulah Atau meminta ijazah untuk meriwayatkan ilmu saya berdasarkan buku saya tersebut Itu satu Lalu Munawalah yang kedua, ini kan sudah dibukukan istilahnya ya Yang satu, yang sudah dibukukan biasa disebutnya Munawalah Lalu yang belum dibukukan misalnya Ada seorang murid datang kepada saya misalnya Tuan Guru, tolong riwayatkan sebuah ilmu atau sebuah hadis kepada saya Makasih yang menulis hadis Nih Ambil, silahkan Nah, kira-kira begitu Tentu nanti rincinya Akan sama-sama kita bakas Intinya bahwa Ada satu cara metode pembelajaran Metode menyampaikan hadis Dengan cara tertulis Kalau yang sudah terdokumentasi menjadi sebuah kitab Biasa disebut Munawalah Kalau yang masih belum terdokumentasi dalam sebuah kitab Biasa tersebut Kitabah Mukatabah Menuliskan Nah Untuk menguatkan pendapatnya tersebut Kemudian Imam Bukhari ini Itu mengungkapkan beberapa dalil Dalil yang pertama misalnya Wakola Anas bin Malik Nasako Usman bin Affan Almasohifah Fabangasabiha Ilal Afak Itu bahwa Khalifah Usman bin Affan Itu menyalin Al-Quran Kemudian menyebarkannya ke penjuru negeri Nah, itu kan Ini metode menyampaikan ilmu Dengan cara menulis Tertulis Sayyidina apa Khalifah Usman itu mengumpulkan Al-Quran Lalu beliau tulis Setelah tulis Ditulis Kemudian disebarkan Dalil Munawalah pertama Dan juga dalil Mukatabah pertama Yang diajukan Imam Bukhari Lalu yang kedua Waru'a Abdullah bin Umar Wa Yahya bin Sa'id Wa Malik bin Anas Zalika Ja'izan Kemudian menurut Abdullah bin Umar Dan Yahya bin Sa'id Hal tersebut Dan Malik bin Anas Hal tersebut itu Boleh-boleh saja Menulis ilmu Lalu disebarkannya Itu boleh Nah, kalau konteks Dama sekarang Istilahnya dengan cara Menulis buku Menulis buku Menulis artikel Menulis Apa namanya itu Pamflet Dan lain-lain Yang kaitannya dengan tulis-menulis Tentu kalau Dama sekarang Sudah berkembang lagi Merekam ilmu Misalnya menyebarkannya Sebagai konten Kreator Dan lain-lain Dan lain-lain Lalu yang ketiga Dalam imam Bukhari Wah tadjabadu ahlil hijaj Bilmunawalati Bi hadisi nabi S.A.W Esukatabali amiris Sariyah Kitaban wakola Latak roh hatta Tamluho makana Kata wakata Falama balau Dalikal makan Korahu ala nasi Wa akhbaruhum Bi amri nabi S.A.W Kemudian Sebagian Sebagian Ahl hijaj Itu berdalil Bolehnya Munawalah Dengan apa yang Dilakukan oleh Rasulullah S.A.W Suatu ketika Rasulullah S.A.W Mengirim delegasi Atau sekelompok Pasukan kecil Kemudian Rasulullah S.A.W Membuat surat Atau membuat Catatan Yang diberikan Kepada pemimpin Pasukan tersebut Sambil Bersabda Surat ini Jangan kau baca Sebelum sampai Kepada Suatu tempat Seperti ini Nah ini Menyampaikan ilmu Dengan cara Munawalah Atau mukha tabah Ditulis Nah Perlu diketahui Ada munawalah Ada mukha tabah Tulisan Sama-sama tertulis Yang munawalah itu Kalau menurut Imam Bukhari Munawalah dan mukha tabah Sama Kedudukannya Terupa Sementara menurut Ulama yang lain Ada yang membedakannya Kalau munawalah Itu harus Ada izin Secara lisan Dari gurunya Sementara Kalau mukha tabah Tidak Dalam bentuk Surat murat itu Tidak Jadi-lihat gitu ya Kalau menurut Imam Bukhari Sama Antara munawalah Dan mukha tabah Menurut Sebagian ulama yang lain Itu tidak Perbedaannya Kalau munawalah Harus ada izin Minimal itu Izin lisan Kalau mukha tabah itu Lalu untuk mendukung Penjelasannya tersebut Imam Bukhari Menuliskan sebuah hadis Yang disini Dikasih nomor Hadis Nomor 64 Saya bacakan saja Haddasana Ismail bin Abdillah Kola haddasan Ibrahim bin Sa'id Gan Solih Gan Ibn Sihab An-Ubaidillah bin Abdillah Bin Utbah Bin Masmud Anna Abdallah bin Abbas Akhbarohu Anna Rasulullah S.A.W. Baasa Bi kitab Nah ini Dalil berikutnya Bolehnya mukha tabah Itu bahwa Rasulullah S.A.W. Itu pernah mengutus Seorang utusan Delegasi Dengan membawa surat beliau Jadi Rasulullah Menulis surat Lalu suratnya Diserahkan kepada utusan Nah utusannya ini Nanti menyerahkan Kepada pembesar Bahrain Nanti pembesar Bahrain Ini menyerahkannya Kepada Kaisar Jadi kan urutan Dari Rasulullah Kepada utusan Dari utusan Kepada pembesar Bahrain Dari pembesar Bahrain Kemudian diserahkan Kepada Kaisar Nah ini kan mukha tabah Menyampaikan ilmu Dengan cara Surat Menyurat Dengan tulisan Yang dibuat Rasulullah Ini salah satu dalil Bolehnya Mukha tabah Nah Kemudian Imam Bukhari Juga menuliskan Hadis berikutnya Yaitu Hadis nomor 65 Saya bacakan Hadisnya Hadisnya Muhammad bin Mokotil Abul Hasan Akbarona Abdullah Kola Akbarona Soabah Ngan kota Dangan Anas Bin Malik Kola Kataban Nabi Sallallahu Al-Sallam Kitaban Awarada Ayaktubah Fakilalahu Innahum Layak Ra'una Kitaban Ila maktuman Fatakhodakho Taman Min Fiddatin Nak Syuhu Muhammadur Rasulullah Ka'ani Angduru Ila Bayaldi Fiyadihi Fakultu Likotada Man Kola Nak Suhu Muhammadun Rasulullah Sallallahu Rasulullah Kola Anas Pada hadis ini Diceritakan Rasulullah Sallallahu 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 Menulis Sebuah Surat Atau Akan Menulis Sebuah Surat Lalu Rasulullah Dikasih Tahu Bahwa Mereka Itu Adalah Orang-orang Yang Tidak Akan Menerima Surat Kecuali Maktum Di Stempel Kemudian Rasulullah Sallallahu 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 Membuat Stempel Dari Membuat Cincin Yang Ada Maktum Yang Ada Ukirannya Bahwa Muhammad Rasulullah Sallallahu 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 Dengan Kata Lain Stempel Rasulullah Terbuat Dari Cincin Yang Ada Tujusan Muhammad Rasulullah Tapi Intidalnya Disini Adalah Bahwa Lagi-lagi Bahwa Menyampaikan Ilmu Dengan Jara Kitabah Atau Surat Tertulis Tapi Belum Dalam Bentuk Buku Itu Diperbolehkan Sini Ada Tambahnya Maktuman Ada Stempel Paling Ada Ijazah Ada Izin Menguatkan Pendapat Orang-orang Yang Bahwa Munawalah Atau Muka Tafai Itu Harus Sistempel Harus Ada Izin Kira-kira Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Lain Subscribe Channel Ini Rabbana Taqbal Mina Innak Anta Sami'ul Alim Watub Alayna Innak Anta Tawwab Rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ilanta Astagru Kawa Atubu Ilai Kuala Faming Kum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh